Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Coba gini. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Radio Tanggap Bencana Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Perbanyak makan sayuran dan buahan. Penelitian menunjukkan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Yuk, kita terapkan pola hidup sehat. Biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana RRI Radio Tanggap Bencana Presiden Joko Widodo mulai merintahkan seluruh cacaran hingga pemerintah membuat kebijakan berkaitan dengan penanganan virus corona COVID-19. Inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Belajar di RRI Edisi kelas inspirasi Rencanakan bahasa depanmu Kelas inspirasi Belajar di RRI Kelas inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, halo, selamat siang Pendengar setiap hari Radio Tengah Bencana COVID-19 Hari ini hari Senin kita kembali beraktivitas Hari kelima belas di bulan Juni 2020 ada selfie-an dari pukul 10 sampai pukul 11 nanti Seperti biasanya kita di program belajar di RRI kelas inspirasi Pastinya banyak informasi, inspirasi yang bisa kalian dapetin ya Untuk merencanakan dan merancang masa depan menuju generasi yang berguna bagi bangsa dan negara Tapi pastinya masih bingung juga, aduh jadi apa ya Aku aja waktu umur tamatan, baru tamat sekolah ya Itu agak-agak labil gitu Awalnya pengen jadi tenaga medis Eh, beralih lagi Ah, pengen sekolah di bidang informatika Eh, beralih lagi ah di bidang pemerintahan Nah, tuh makanya biar bisa mendapatkan yang pasti-pasti aja Kita perlu banget nih inspirasi ya Dan kali ini nih, inspirasi akan kita dapatkan dari seorang penulis Nah, dari seorang penulis yang pastinya bakal bikin kalian jadi penasaran banget ya Untuk kalian punya hobi di bidang literasi Ataupun juga bidang sastra Ini bisa ikutan gabung Dan tanya-tanya juga nanti sama narasumber kita Ada seorang penulis Ada Randika, ya Randika Eskom Emsos Gelarnya banyak banget ya Oke, nanti bakal bercerita Tentang profesi seorang penulis itu seperti apa ya Dan bisa bergabung juga nantinya Anda melalui via telepon di 0711-369977 Atau juga bertanya melalui WhatsApp Di 0878-9965-0916 Dan bisa streaming YouTube juga melalui RRI Palembang Bisa bertanya melalui streaming YouTube RRI Palembang Atau pengen menyaksikan narasumber kita langsung Yang sudah terhubung via aplikasi Zoom Langsung saja melalui YouTube RRI Palembang Dan kelas inspirasi bersama dengan Seorang penulis itu Randika Sesaat lagi akan menemani Anda Sampai nanti di pukul 11 Sampai nanti di pukul 11 Yes Sampai nanti di pukul 11 Sampai nanti di pukul 11 Bapak nanti untuk Menceka Dan kelas untuk Menceka Binent influencers Jaga selalu jarakmu, ketika kita berinteraksi Ho, ingat-ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan Kita bersama Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona Tetap tenang, tidak panik, ingatkan kewaspadaan Marilah kita berjuang, jaga penyebaran virus corona Pasti bisa melewati, hadapi ini semua Jangan jauh sebar, berita hoax yang tak jelas Ikuti saja, semua anjuran pemerintah Bekerja, belajar, dan beribadah Di rumah Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona Tetap tenang, tidak panik, ingatkan kewaspadaan Marilah kita berjuang, jaga penyebaran virus corona Pasti bisa melewati, hadapi ini semua Maske sampaknya mampu, jaga penyebaran virus corona Kebersihan link tidak terbaik, ingatkan kewaspadaan Cidagram yang dinesisus polar Kasian dring lipat varios tanpa terkiknya Terimam�� espaço yang dikes souven ja Kebersihan球 saya terогодankan tablets dan kendesisus homosexual Inilah Radio Republik Indonesia RRI Radio Tanggap Rencana COVID-19 Belajar di RRI Kelas Inspirasi Rencanakan masa depanmu Kelas Inspirasi Belajar di RRI Kelas Inspirasi Kelas Inspirasi Menebar inspirasi Untuk kaum muda Di RRI Radio Tanggap Rencana COVID-19 Dan untuk hari ini Sudah ada seorang penulis Yang bakal ngasih kalian inspirasi Untuk menjadi seorang penulis Yeay, hobinya nulis Tapi nulis ini Nulis status di media sosial Aduh Mendingan nulis sesuatu Yang pastinya bisa memberi inspirasi Kepada orang lain ya Apalagi kalau kamu itu masih muda Nah, gimana sih caranya Untuk menjadi seorang penulis Ini bakal diceritain deh Dikasih tau Oleh Kak Randika Kak Randika gelarnya udah banyak Kalau Randika, Eskom, Emsos Mau tambah lagi Kak Gelarnya, Kak? Nanti deh ya Kalau pengen tau Pengen tambah gelar lagi Atau enggak sih Kak Randika ini Nah, kalian Sekali lagi bisa bertanya Melalui tolvan di 071369977 Biar lebih seru lagi Yang ngobrol sama Kak Randikanya Atau melalui Whatsapp Nanti bakal Selvian bacain Melalui 0878-9965-0916 Atau enggak Langsung aja Melalui YouTube ya RRI Palembang Oke, ini udah tersambung juga Kak Randikanya Halo, Kak Randika Halo, Mbak Selvi Oke, apa kabar nih Kak Randika Alhamdulillah, baik Bagaimana kabarnya, Mbak? Aku baik-baik saja Boleh, Kak Randi, boleh Mas Randi, boleh Mas Randi, Bang Randi Pak Randi Oh, belum bapak-bapak ya Itu Mbak Resti yang manggil banyak Oke, kalau gitu Kak Randi Gampang Andurasi Langsung aja deh Cerita ke teman-teman muda ini ya Tentang profesi seorang penulis Itu seperti apa kira-kira ya Kemudian backgroundnya Kak Randika juga Ini pasti pengen pada pengen tahu juga dulu ya Background Kak Randika Baru deh setelah itu Kak Randika cerita tentang Profesi seorang penulis itu seperti apa Silahkan ya, Kak Randi Baik Mbak, selalu terima kasih dan Profesi penulis itu Dan seperti apa sih penulis itu Nah, sebenarnya kalau Bicara masa penulis ini Lucu sih Sekarang saya katakan lucu itu Karena kalau selama ini Saya nggak pernah ada niatan Oh, mau nulis atau gimana Banyak kan anak muda zaman sekarang itu kan Senengnya Nokrong deh atau nonton dan sebagainya Tapi, akhirnya Karena tuntutan dan suatu hal dan sebagainya Di dosen itu ada kewajiban kita itu nulis Nah, kalau selama ini kalau lihat background itu Seringnya bekerja di perusahaan Seringnya bekerja di perbankan Hotelan, hotelan, bagai nyai-nyai Namun ketika di dosen Mau nggak mau, kita itu harus jadi penulis Nah, alhamdulillah Awal-awal ketika disuruh menulis Itu Sepertinya berat sekali Kenapa? Kenapa? Raki-raki Karena memang memang belum ada mesin Sare-sare-sare-sare Tetapi ketika melihat Oh, ini lho Pun jangan-ngangan jadi penulis Oh, ini lho manfaatnya Di sini-sare Saya mulai-mulai Ya, pertama kali Kita mulai di 2019 Dari 2019 Sampai saya ini Alhamdulillah Kalau bicara tentang Masalah tulisan Sudah ada Nami Sudah 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 kalau saya spesialisasinya lebih ini pun Alhamdulillah kalau jalan-jalan kok bisa adik-adik zaman sekarang ini padahal banyak sekali-kali apalagi Hai kira-kira 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 dulu-dulu jas baik-baik teman-teman kan dalam diri seseorang itu kan pasti ada namanya passion ada juga namanya bakat alami ya sama seperti selfie saya nggak tahu latar belakang Mbak selfie ini entah kuliahnya sebab diprodi atau apa atau jurusan apa tiba-tiba ke penyiar kan seperti itu ada orang itu yang memang oh saya jurusan komunikasi nih Oh saya jurusan broadcasting nih oke deh masuk televisi deh oke deh masuk di radio tapi kan ada juga orang itu misal dia jurusan ekonomi eh nyasalnya ke radio dia jurusan hukum eh nyasalnya ke televisi jadi penyiar dan lain sebagainya nah balik-balik lagi seseorang itu kan ada orang yang bakat yang diasanya ada juga memang dia nggak ada bakat tapi karena passion atau karena desakan akhirnya jadi apalagi orang yang terpaksa itu biasanya kayak saya nih saya nggak pernah ada bakat mau menulis dan sebagainya tapi ketika ketagihan menulis akhirnya beberapa penelitian beberapa tulisan saya setuju oke saya coba Alhamdulillah ya itu meskipun baru istilahnya baru pemula meskipun masih banyak orang yang lebih hebat dari saya tapi ya untuk tahun ini saja sampai bulan Juni ini 8 tulisan yang saya sanggupin seperti itu artinya kenapa belum tentu kita yang nggak ada bakat ini nggak ada eh eh kemampuan menjadi penulis bisa saja karena passion karena kemauan dan karena tuntutan dan sebagainya akhirnya kita menjadi penulis nah seperti semua kalau menurut saya oke itu itu ya jadi mungkin nggak ada salahnya juga kalau dicoba aja dulu kalau misalnya misalnya kayak gini kalau tika kita masih sekolah itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia ya di situ biasanya suka ada tugas bikinlah sebuah cerpen nah mungkin bisa berawal dari situ juga ya kan Randy ya boleh nah jadi kalau tulisannya saya dulu awal mulanya kan memang ada orang dari cerpen ya kayak cerpen novel dan sebagainya itu kan non fiksi ya ya fiksi itu ya nah kalau saya kan kalau saya kan non fiksi jadi kan tulisan itu kan ada berbagai macam ada fiksi maupun non fiksi fiksi ya pasti seperti ada khayalan imajinasi dan sebagainya yang bisa lakukan penulis dalam bentuk tulisan kalau non fiksi kan seperti jurnal kalau kita tulis tesis juga itu juga non fiksi dan sebagainya ya nah kalau apa sih yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita mau menulis nggak oke deh terkadang orang itu kan buktu nih pikirannya mau nulis apa hari ini mau apa yang lakukan yang penting kita cari keywordnya dulu apa sih keywordnya misalnya misalnya misal yang lagi hangat sekarang misalnya Oh COVID-19 eh tagal kita kan radio tangga bencana COVID-19 nih ya nah apa sih yang kita bisa nih cari dong materinya dan lain sebagainya kita boleh cari misalnya COVID-19 kata kunci udah dapat nih barulah kita mencari sumber baik di internet maupun di koran maupun media masalah lainnya nyambungnya kalian misalnya COVID-19 merupakan penyakit baru di DRS ini karena penyakit nanti merupakan penyakit yang tidak bisa disemukan sekali bla 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 akhirnya nanti kan bisa menjadi artikel atau juga kita bisa mencari opini di koran atau juga kita bisa menjadi penelitian seperti itu bagaimana menangani COVID-19 ini kan nah seperti itu sih mbak kalau yang saya pahami ada yang mau bertanya? karena nanti Kak Randi bisa bercita lebih banyak lagi kalau kalian juga itu bertanya ya jadi Kak Randi tahu nih kira-kira apa sih yang kalian paham apa yang pengen tahu untuk menjadi seorang penulis ya jadi bisa bertanya melalui YouTube streaming di RRI Palembang RRI Palembang jangan lupa di subscribe juga ya kemudian via telepon di 0713-69977 WhatsApp di 0878-9965-0916 Kak Randi tadi aku mau nanya sesuatu aku lupa polos banget ya aku ya takut pulang salah nanti mbak iya jadi gini mungkin banyak yang berpikiran bahwa kalau menjadi seorang penulis berarti mentoknya bikin buku harus bikin buku ya baik itu buku novel kalau memang ceritanya adalah fiksi atau mungkin harus cetak-cetak buku tapi sebenarnya penulis itu bukan berarti dia benar-benar hanya menjadi seorang penulis yang kemudian buku-bukunya itu dia harus membuat sebuah buku kemudian dicetak kemudian seperti itu Kak tapi karena tapi sebenarnya penulis itu banyak ya Kak misalnya kayak penulis naskah penulis berita iya ya seperti itu ya sebenarnya ya baik betul sekali Mbak Selfie kan karena yang selama ini mungkin orang mengenal itu atau sering ada seminar atau pertemuan mungkin yang lebih sering novel seperti itu ya atau buku-buku padahal kan penulis itu banyak contoh guru-guru kita atau dosen-dosen kita membuat buku bahan ajar dia juga termasuk penulis buku bahan ajar yang dalam artian non fiksi tetapi kan yang lebih sering dikenal sekarang kan orang lebih kepada fiksi non fiksinya padahal kan kayak orang menulis berita, artikel, opini dan lain sebagainya bisa juga dikatakan penulis karena memang kan aktivitasnya atau kegiatannya menulis seperti itu Mbak Selfie jadi pemahamannya untuk teman-teman muda ini bukan berarti kita jadi penulis berarti waduh berarti mesti bikin satu cerita buat bisa punya karya berupa sebuah buku kayak gitu enggak juga ya Pak Randi ya betul sekali tetapi tadi ya setiap tulusan kita itu haruslah kita tuangkan jangan hanya tulusan sendiri oh saya nulis nih di kertas udah saya simpan sendiri sama aja bohong tapi kalau ketika coba deh kayak sekarang ada blog blog tidak digunain jadi kalau blog kita tulis apa sih yang bisa bermanfaat untuk orang banyak atau apa sehingga seorang penulis itu baiknya bisa menebar manfaat bukan menebar kebencian seperti itu akhirnya kan hakikannya kita itu jadi penulis itu kan ini ya bakal jadi amal jariah bagi kita sendiri kalau ketika orang mendapat nah kayak saya nih misalnya contoh membahas tentang strategi komunikasi persuasi dengan metode kisah dalam meningkatkan motivasi belajarnya para mahasiswa nah artinya ketika dosen lain membaca itu dan di akhir menerapkan strategi itu akhirnya kan udah tulisan kita ini jadi manfaat dan jadi rujukan seperti itu sih Mbak Selfie hmm tuh ya jadi kemudian nih Kak Randi ini udah udah ada juga nih yang nanya-nanya nih melalui YouTube streaming ya RR Palembang tapi ntar dulu deh ya kita belum seberapa serunya ini ngomongin tentang profesi menjadi seorang penulis penulis karena ini bakal banyak lagi yang akan disampaikan oleh inspirator kita kali ini seorang penulis ada Kak Randi dan jangan kemana-mana ya tetap di kelas inspirasi Radio Republic of Indonesia RRI Radio Tanggap Rencana COVID-19 Pemuda kemana langkahmu menuju Apa yang membuat engkau kau ragu tujuan sejati menunggumu sudah tetaplah pada bandiran semula dimana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan kemana arti rasa satu itu bersatu semua sempat hidup tanggumu lihatlah kemuka keinginan luhur kan terjangkau semua semua mudah kesana langkahmu menuju tiada lagi rasa meragu tujuan sejati menunggumu selalu tetap teguh pendirianmu masa depan yang akan bila digapai dengan penuh asa yang selalu menentikanmu pemuda yang menentikanmu pemuda yang bersatu semua seperti tersatu pengorbanan kemuka keinginan luhur kan terjangkau semua 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 selamat menikmati Satu lah kita semua. Pedoman kerja bagi perusahaan di masa tatanan kehidupan baru. Perusahaan wajib membentuk tim penanganan COVID-19. Perusahaan memberi kebijakan prosedur setiap ada kasus dicurigai COVID-19. Menyiapkan protokol kesehatan untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Meniadakan lembur. Pekerja wajib menggunakan masker sejak perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya juga selama beraktivitas. Jika memungkinkan, pekerja diberikan suplemen daya tahan tubuh. Melakukan pembersihan area kerja setiap 4 jam sekali, terutama pegangan pintu, tangga, tombol lift, dan alat kontor bersama. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan rutin membersihkan filter AC. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70%. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Menyediakan sarana cuci tangan, sabun, dan air mengalir. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan dengan benar. Dan menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat tulis, alat makan, dan lain-lain. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Inilah Radio Republik Indonesia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Belajar di RRI Edisi kelas inspirasi Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi Belajar di RRI Kelas Inspirasi Oke, kita masih di kelas inspirasi Bersama dengan inspirator kita seorang penulis Saya ada Kak Randika Eskom Emsos Tuh, aku penekanan banget ya sama gelarnya Jadi Kak Randi ini juga merupakan seorang dosen Seorang penulis juga Yang kalau kalian penasaran ya Tentang profesi seorang penulis Nah, buruan yuk tanya aja langsung Di 071369977 Atau di 0878999965 0916 Ini udah banyak yang bertanya Kak Via Youtube RRI Palembang Tapi Sekali lagi Aku kembali ke Kak Dika dulu ya Ini terkait dengan penulis Gimana Teman-teman muda ini yang ingin menjadi seorang penulis Atau mungkin Kak Randi sendiri Menjadi seorang penulis ya Walaupun menulisnya ini kan bukan menulis fiksi Menulis yang memang apa yang ada di terjadi di sekitar kita Yang ada di lingkungan sekitar kita Nah, sebenarnya Pernah nggak sih ada kesulitan gitu Ketika menjadi seorang penulis itu untuk mendapatkan materi yang ingin ditulis, Kak? Baik Mbak Selfie Jelas ya Jadi kalau kesulitan itu pasti ada deh Dimanapun kita bekerja, apapun termasuk penyarun pasti ada kesulitan ya Nah, kalau di penulisan terkadang ada namanya writer blocks Artinya ada orang itu ketika masa-masanya turun semangat Atau ada gangguan atau mungkin kendala kayak saya nih Saya mau cari data penelitian, mau cari narasumbernya Atau mencari siapa sih objek penelitian kita itu juga sangat sulit Nah, terkadang itu memang terkadang buat kita Aduh, kayak saya pernah nih Ketika saya sudah capek, saya akhirnya murung Murung itu murung lama di kamar Buku-buku berserakan, bukunya Eh, saya liatin aja Saya diem, nggak ngapain, mau sedih, mau gimana Kok nggak dapat-dapat inspirasinya gimana Tapi tadi, ala bisa karena biasa Setiap kesulitan pasti ada dan tetap harus kita hadapi ya Dimanapun kesulitan pasti ada Nah, apa yang harus kita bekali dari diri kita ini sendiri Sebagai, apalagi kelas inspirasi ini yang nontonnya anak muda ya Nah, apa sih yang harus kita bekali? Pastinya ilmu Kenapa? Ilmu sangat penting loh Kalau kita sebagai muslim itu belajar Man aradu dunia fa'alahi libil ilmi Wa man aradu al-akhir fa'alahi libil ilmi Man aradu al-humah fa'alahi libil ilmi Jadi, if you want to get the world, so you must get science If you want to get the bayon, so you must get science And if you want to get boats, you must get science Jadi, kalau kita pengen dunia, pengen akhirat Atau pengen semuanya makan dalam ilmu Nah, jadi ketika ada kendala, ketika seorang tidak memiliki ilmu Maka bisa jadi kendala tersebut tidak akan terselesaikan Tapi ketika dia memiliki ilmu dan pengalaman Alah bisa karena biasa InsyaAllah, apapun yang menjadi kendala itu akan bisa dituntaskan Seperti itu, Mbak Selfie Nah, ini mungkin sama juga nih Ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Randi Aku ke via Youtube ya Ini pertanyaan dari Andi Susanto Kebiasaan apa aja yang ngebentuk kita jadi penulis baik atau profesional nih, Kak? Baik, kebiasaan apa aja ya? Pasti ya, seorang penulis itu kalau bagi saya ya Harus rajin melihat buku deh Atau melihat tulisan deh Dimanapun itu harus kita melihat Entah tulisan di koran Entah tulisan buku-buku yang bermanfaat Atau novel dan sebagainya Kita harus melihat dulu Karena kenapa? Ketika kita melihat, ketika kita memiliki kebiasaan yang positif Maka insyaAllah apa yang kita inginkan itu bakal mudah Seperti menulis nih Kalau saya, kalau ketika saya sudah mandak Seluruh buku saya pengen baca-baca Mau buku psikologi, mau buku hukum, dan lain sebagainya Akhirnya kita menjadi mudah Kalau saya tuh terinspirasi dari Mardigu Atau dari misalnya Prof. Yusuf Zamahendra Atau Rocky Gerung Misalnya mereka gak hanya paham satu sisi Tapi ketika mereka ada bacaan lain Itu bisa disalurkan Baik melalui tulisan maupun perkataan Seperti itu Jadi biasanya kan ada gunakan kebiasaan yang positif deh Kalau untuk penulis pastikan sering-sering membaca Itu sih kalau saya dasarnya Oke Jadi itu ya harus sering-sering membaca Biar kita bisa jadi penulis yang profesional juga Jadi gak kehabisan ide seperti itu ya Kebiasaannya harus dirubah Nah kemudian satu lagi dong Saya pernah nulis di blog Tapi buat nulis jadi buku itu Kayaknya susah banget Gimana dong? Emang beda ya kalau kita nulis di blog Untuk nulis sebuah buku Baik Mbak Selfie Itu dari siapa itu? Masih yang tadi Andi Susanto Anika Baik Kalau untuk Mas Andika ya Jadi kalau orang nulis blog itu Memang sudah satu langkah lebih maju Seperti ya Daripada kita gak nulis sama sekali ya Nah Masalah penerbit ini kan Gak hanya buku deh Kita mau nerbitin jurnal penelitian saja Itu sangat susah Kita udah masuk nih ke kampus ini Eh di review ditolok profesornya balik lagi Bahkan ada yang gak diterbitin Sama seperti buku Nah tujuannya apa? Kita tadi lihat Kalau kayak jurnal tuh gaya selingkungnya Gaya yang diminta ini apa sih? Yang diminta oleh penerbit Misal Dia minta Spasinya dua Atau spasinya satu setengah Dan sebagainya Atau Oh mungkin tulisan saya minta di Bentuk dua seperti ini deh Jangan yang datar deh Jadi dibuat dua Dua halaman Seperti itu dalam satu Kertas Jadi terkadang Masalah spilis seperti ini Terkadang Dibiarkan oleh para penulis pemula Sehingga Ya orang gak mau Bahkan karena orang lebih menerima yang Hasil sempurna Ngapain kita Mau nerbitin tulisan Meskipun sekalipun dia bagus Tetapi ketika Dia gak menurut aturan yang ada Maka bisa saja Gak diterima oleh penerbit Itu sih yang saya alami Makanya kan Kayak sekarang Saya coba ngajuin di penerbit asyara ya Di apa tuh Jawa Tengah Nah mereka menerima Kenapa menerima? Karena tadi Kita menuruti apa yang mereka mau Tolong Pak Buat ini seperti ini Tolong Pak Maksimal 100 halaman aja Jangan lebih Nah terkadang kita nih Ada orang yang semangat menulis Gak mau Ini versi saya Saya mau 150 Padahal disarankan 100 Jadi ikuti Baca lagi Aturan dari mereka itu seperti apa sih Karena setiap penerbit Maupun pengelola Itu ada gaya selingkuh Atau gaya masing-masing Dari setiap penerbitan Seperti itu si Andika Maupun Mbak Selvi Oke jadi Sebenarnya kalau mungkin Jadi mungkin Kita bisa ngebedain kali ya Oke Kalau mau di blok itu Apa yang memang ada Dalam pikiran aku Pengen aku tulis Ya itu di blok aja Tapi kalau yang untuk Menjadi seorang penulis Yang memang punya buku Ya harus Profisional ya Ya sesuai dengan Dari penerbitnya ya Kak Ya Betul sekali Mbak Selvi Itu makanya Yang membedakan Susah dan tidak Susahnya Antara blok sama Penulis Atau Nulis menjadi sebuah Bentuk buku Lanjut lagi Kak Ini dari Ini crowd Crowd ya Ini akun Akun Youtube soalnya Suka aneh-aneh nih Kalau nama-nama Di akun Youtube Katanya Kak Mau nanya Mau nanya untuk Pekerjaan menulis Untuk saat ini Kira-kira gimana ya Ada enggak Prospek ke depannya Nah Mungkin pengen Dijadikan sebuah mata Pencarian Seperti itu Ya Baik jadi begini Mbak ya Setiap pekerjaan itu Kalau bagi saya ya Pekerjaan itu Enggak ada pekerjaan Enggak mulia Pekerjaan itu Enggak ada pekerjaan Yang enggak bermanfaat Tergantung Sisi mana sih Kita memandangnya Sama seperti saya Jadi penulis Atau Dosen ini Apa sih yang saya pengen Apa tuh seniat kita itu Kan Kalau kita semata Memang Di dunia ini Kita enggak Menafik namanya materi Itu pasti ada ya Kita pengen Seperti itu Tapi tadi Kita harus lebih Meningkatkan diri kita dulu Skill kita apa Kualitas diri kita apa Seperti itu Jangan berharap tinggi Menjadi penulis Tetapi Kita tidak ada persiapan lebih Orang gak bakal pakai kita Nah tapi tadi Prospeknya seperti apa Kalau bagi saya Prospek penulis ya Apalagi seperti kami Akademisi Itu sangat bagus Karena kenapa Penulis itu Kalau saya berbicara Tentang masalah dosen aja Misalnya di akademik Itu urutan pertama Ketika kita Kan di dosen itu Tridharma Penulisan Penelitian Pengabdian Sama pengajaran Yang mana penelitian Yang dibentuk dalam Penulisan ini Yang pertama Artinya ketika orang itu Mau jadi profesor sekalipun Meskipun dia banyak Ngajar Dia banyak mengabdi Tetapi ketika penulisan Sang sedikit Dia gak bakal bisa mencapai Tujuan tertinggi Sama seperti penulis Nah Apa sih yang kita harapkan Dari penulis itu Yang penting menulis dulu deh Bermampak dulu deh Urusan orang nanti Mau baca atau enggak Ya kita ikhtiar Gak ada Sesuatu itu Yang gak ada yang gak mungkin Sama seperti kita Melamar pekerjaan Mau pekerjaan penyiar Kayak mau pekerjaan Sebagai penulis Kayak atau pekerjaan Sebagai dokter Dan sebagainya Ketika kita Sudah berharap Oh gimana sih untungnya Gimana Oke teman saya Tetapi tadi balik-balik lagi Kita bisanya apa Gitu dulu Begitu Mas Elvi Oke Jadi buat crowd 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 rock Yang nanya Apakah pekerjaan Untuk menulis Saat ini Kira-kira itu Prospek depannya Seperti apa Jadi ini mungkin juga Bisa menjadi Sama kali ya Kayak untuk latar belakang Pekerjaan yang lain ya Jadi kalau misalnya Kita melakukan sesuatu Itu karena selerinya Itu mungkin kadang Ketika mungkin kita Menerimanya gak sesuai Kita bakalan kecewa ya Tapi kalau kita Latar belakangnya Karena memang Pengen memberikan ilmu Pengen mengabdi Pengen memberikan sesuatu Kemudian nanti Balasannya belakangan Ya mungkin nanti Akan setimpel Dengan apa yang kita lakukan Itu mungkin lebih Baik ya Seperti itu ya Mungkin yang tadi Sampaikan oleh Kak Randi ya Karena ini Yang pastinya Tingkalkan kualitas diri Artinya kenapa Boleh dong kita mengharap mati Boleh Tetapi orang melihat lagi Kamu bisanya apa Kalau kamu bisa segini Ngapain kamu berharap tinggi Angka 100 Sedangkan nilai kamu 10 Seperti itu aja Tuh ya Oke Aduh Ini dari Aisyah Fathiyah Katanya Hai Kak Randi Dijawab dulu Kak Randi Hai juga gitu Iya hai juga Bukan hai Kak Selfie gitu ya Ini hai Kak Randi Aku mah apa tuh ya Nah ada gak sih Kode etik penulis Ketika ingin membuat Sebuah karya tulis Nah terus kasih tips dong Supaya tulisan kita Bisa menarik minat membaca Nah kode etik penulis Ya untuk membuat Sebuah karya tulis Terus tipsnya Untuk bisa menarik Minat membaca Baik Pasti ada setiap kode etik penulis Pasti ada ya Dimanapun kita Untuk menulis itu Pasti ada landasannya Atau kode etik yang seperti itu Nah kode etik yang pertama Pasti Kalau ketika menulis itu Harus jujur deh Gak plagiat Jangan misalnya tulisan Mbak Selfie Tiba-tiba jadi tulisan si Jono Misalnya gitu Atau tulisan Mbak Selfie Eh landas Misalnya ada Siapa deh Misalnya Pak Heri Nulis Pak Heri nulis tulisan saya ini Padahal tulisan Mbak Selfie Itu dulu deh yang pertama Integritas kita yang pertama Di kode etik itu Karena kenapa Ketika kita sudah Mencoba memplagiat Karya orang Maka orang gak bakal percaya lagi deh Dengan tulisan kita Atau orang udah ngangkap Ah ngapain baca tulisan orang ini Orang ini selalu menjiplak Orang ini selalu membaca karya orang Nah itu yang pertama Jadi yang kedua Kode etiknya apa Nah pasti setiap perusahaan Atau setiap nerbi itu Dan kalau kita jadi penulis itu Pasti ada kode etik ya Nah kode etik kedua itu Seperti Selain integritas Komitmen kita apa Seperti itu dalam Karena kan setiap Komitmen dalam setiap penulis itu Dia memberikan satu manfaat Ketika dia tidak memberikan manfaat Sama sekali Atau hanya menurut kemencian Itu akan bertahan sebentar Coba deh Kalau kita lihat Tulisan-tulisan Kayak masa politik deh Tulisan-tulisan yang Black campaign dan sebagainya Itu Jadinya kesannya hanya saat Tapi ketika kita menulis yang bermanfaat Bahkan kayak kita lihat Buku-buku yang Bersifat Pembelajaran dan sebagainya Sampai saat ini pun Tetap di belajar Ibaratnya buku Satu tambah satu sama dengan dua Tetap kita baca Sampai saat ini Saking bermanfaatnya Nah kalau Tipsnya bagaimana bisa Bisa terbit dan sebagainya Sama seperti yang saya bilang Tadi di Andika tadi ya Lihat dulu Maunya penerbit ini seperti apa Gitu kan Dia maunya Saya tolong dong Saya gak mau Kayak jurnal nih Psikologi Misalnya kita bahas komunikasi Kita masukin di Kampus ini A misalnya Saya gak mau komunikasi Interpersonal Saya maunya komunikasi Misalnya Komunikasi masa Jadi kalau yang berbawa Komunikasi masa Saya terima Meskipun Kamu nelitinya bagus Tentang komunikasi interpersonal Atau tentang Psikologi Komunikasi Atau psikologi dakwah Tapi ketika penerbitnya Bukan maunya itu Maka Seribu kalipun Kamu nulis sebagus-bagus Apa penelitian kamu Gak bakal diterima Seperti itu Jadi Pelajar lagi Apa sih yang maunya Si penerbit itu Seperti itu Mbak Selfie Oke tapi ini Ini terkait dengan Kode etik penulis Ketika kita pengen Buat sebuah karya tulis Tapi pastinya ini beda juga ya Kalau misalnya Kita nulisnya itu di blog Jadi ketika menjadi Seorang blogger Kita nulisnya di blog itu Kita bebas pastinya ya Mau menulis apa saja Jadi gak ada kode etik Betul sekali Mbak Kalau di blog itu kan Artinya kan Kepunya karya kita sendiri Tapi tadi ya Kalau kita mau dilihat orang Kalau kita mau Jadi kalau Langkah pertama ini Haruslah Dibikirkan Jadi begini Kalau kita mau jadi penulis Buatlah kesan pertama Ini baik Sama kayak kita bertemu Orang pertama kali bertemu Terserah background dia mau Seorang penjahat Ya segala macam Ketika dia pertama kali Ah Bagus nih orang Oh baik nih orang Udah Orang bakal terkenang Walaupun dia udah pergi Walaupun jarang bertemu Kok baik banget sih kakak ini Misalnya kok baik banget sih Orang ini Artinya Pertama kali Langkah pertama kita Menjadi menulis itu Sebarkanlah manfaat Janganlah Asal nulis Atau Sekarang kan Apalagi jaman politik Banyak menurut kebencian Dan lain sebagainya Saya harap sih Gak ada orang-orang yang menulis seperti itu Seperti itu sih Mbak Selfie Oke Itu dia Terus Kita lanjut lagi nih ya Kak Randy Ini rame banget deh Kalau yang gabung via Youtube Ini dari Bagus Nanti dilihat deh Kalau kita udah selesai ya Karena dia Baru deh Dicek satu-satu nih Tapi kayaknya gak bisa deh Karena ini live chat ya Dari Bagus di pelaju Mau nanya Satu lagi boleh gak Jadi kita kan nulis itu Tergantung mood juga Nih ya Untuk membuat Agar tulisan kita ini Biar tetap Stick the rules Itu gimana Makasih Kak Baik Artinya kan Sama seperti yang saya bilang tadi Ada writer's blog Artinya Ada Masa-masa Seorang itu Mengalami patah semangat Atau Tidak ada Kemohon lagi Untuk menulis seperti itu ya Nah ketika Masa-masa seperti ini Kalau saya ya Saya selalu ingat Apa sih tujuan Utama saya Ketika saya mau menulis Apa sih Yang pengen saya capai Gitu kan Ketika kita ada Goal yang kita tuju Seperti itu Kita ada kebermanfaat Yang kita tuju Maka Bisa jadi itu penyemangat Kadang saya ingat lagi Misalnya Bisa jadi ya Ketika kita ingat orang tua saja Kayak saya ingat Almarhum sama Almarhum orang tua saya Ketika saya Ah kalau saya gak Bisa ngasih manfaat Ngapain saya hidup Ngapain saya Dia jadi orang tua Seperti ini dan sebagainya Jadi Ketika adik-adik sekarang nih Yang Lagi patah semangat Lihat lagi Goal saya seperti apa sih Tujuan saya seperti apa Mau ke depan seperti apa Apakah saya ini menjadi orang yang bermanfaat Atau tidak Seperti itu Ketika memang Karena gini Ketika generasi muda itu Rajin menulis ya Maka Saya sangat yakin ya Ketika orang itu Rajin menulis Bisa jadi negara ini ya Menjadi terdiri Karena kenapa Orang sibuk Menuangkan hal yang bermanfaat Ketulisan Dibandingkan omongan Orang omongan itu kan Hanya sepintas lalu Udah Selesai Tapi ketika tulisan ini Ketika dia sudah meninggal sekalipun Ketika dia bermanfaat Maka Inilah yang akan dikenal orang Jadi Buat adik-adik yang mungkin Lagi patah semangat Oke deh Bisa dengan Cari kesenangan Atau cari apa sih Jadi hobinya terlebih dahulu Sembara menghilang Kayak saya nih Saya nonton dulu youtube Ketika saya lagi gak semangat Ketika saya udah Youtube Jadi passion mood Seorang itu kan berbeda-beda Bagaimana cara dia menangannya Seperti itu sih mbak Kalau yang saya pahami mbak Selvi Jadi tetep Yang namanya refreshing itu Perlu banget ya Betul sekali mbak Selvi Tapi ini Beda-beda lagi Kalau misalnya Dia seorang penulis Terus ini lagi Musim pandemi kayak gini Aduh di rumah aja Mau kemana Biasanya mungkin dia refreshingnya Cari inspirasinya Pergi ke luar kota Ini gak bisa ke luar kota nih Kak Andi Gak dapet-dapet Jadi kalau Masalah kayak pandemi Seperti ini ya Sebenarnya kayak pandemi COVID-19 Kayak sekarang ini Ini masa-masanya Itu produktif loh Kalau sehari-hari Biasanya kita sibuk nih Keluar Main dan sebagainya Sama temen-temen Nongkrong dan sebagainya Tapi Kenapa saya katakan produktif Ya bukunya Saya Di semester ini saja Sudah 8 Bahkan mau 10 Artinya kenapa Artinya kita bisa Produktif Tapi coba Kalau saya di hari-hari biasa Terkadang Aduh mau nulis capek lah Ntar temen Nanti nongkrong disini deh Bisa gak kamu datang sini Tapi ketika Lagi pandemi kayak gini Coba deh Adik-adik yang dimanapun berada Di sumsel ini Manfaatin deh Pandemi COVID-19 Untuk lebih produktif lagi Siapa tahu Ada penerbit yang memang lagi cari buku Atau mau ini Mau cari tulisan Tulisan kalian bisa diterbitin Seperti itu Mbak Selfie Oke Punya lebih banyak waktu luang Tapi ada juga sih Ketika dia punya banyak waktu luang Inspirasinya gak dateng-dateng Karena dia cuma stuck di rumah saja Oke kita lanjut lagi nih Via YouTube Kembali Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Ini mau nanya Gimana sih step by step Untuk jadi penulis Apalagi untuk bisa Menguasai copywriting nih Gimana Baik Mbak Selfie Step by step ya Untuk menulis itu Yang pasti pertama kali Saya bilang tadi Just write Tulis saja Apa sih menjadi pikirnya Kalau kita berpikir Apa sih temanya Apa sih judulnya Mau dibuat Terkadang orang itu Sudah mandak Tapi ketika kita sudah ada Keywordnya Kayak saya bilang tadi COVID-19 Nanti tinggal ngalir Coba deh cari sumber Misalnya di Koran ini Atau di media online ini Atau di televisi Dan sebagainya Akhirnya Nanti Coba deh Karang bebas dulu Saya seperti itu Ketika saya dapat ini Dari buku ini Saya tulis Saya cantumkan Ketika dapat dari koran ini Saya cantumkan Nanti Bakat itu Asa itu akan terasa sendiri Ya saya pun Gak ada bakatnya Ketika memenulis itu Hanya passion saja Tapi Akhirnya kasihkan sampai sekarang Nah Jadi Orang itu Kalau dia Gak ada passion Maksudnya gak ada bakat Yaudah coba dulu Coba dulu Sesuatu kan coba Saya ini bahkan gak sih Jadi pengacara Kalau enggak yaudah Saya ini bahkan gak dagang Kan coba dulu Ketika seorang Gak mau coba Gak bakal bisa Sama kayak nulis Coba dulu Bisa gak saya nulis Fisi untuk mbak itu Kalau enggak yaudah Kan gitu Oke itu jawabannya ya Oke itu dia Kalau kurang paham Tanya lagi Sampai paham ya Nah Lanjut lagi nih Dari Anggra ini Halo Kak Randy Bener gak sih namanya Randy Halo Kak Randy Katanya Lebih suka menulis Cara manual Dengan pena Atau pensil Atau pakai gadget Oh enggak Kak Randy ini nulisnya Pakai bulu ayam ya Bulu bebek Baik Makasih Anggra ini Untuk pertanyaannya Kalau saya Saya itu kebiasaan Saya Sukanya Kertas kosong Meskipun sekarang Adanya teknologi Dan sebagainya Karena Kebanyakan Kayak kita sekarang Maunya Simpel Copy paste Udah jadi Paling edit sedikit Dan sebagainya Tapi ketika kita menulis Biasanya Kalau beda Ketika kita menulis itu Rasanya lebih Nempel di Pikiran kita Atau otak kita Dibandingkan kita mengerti Kalau saya seperti itu Jadi kayak Saya nulis jurnal Saya tulis dulu nih Orek-orek dulu Misalnya di kertas APS dan sebagainya Oh sudah dapet Akhirnya kita bekerja Mengulang kembali Dengan tulisan Mengulang lagi Mengulangi Akhirnya kita ingat Akhirnya menjadi penulis itu Gak sekali lewat Ada orang tuh yang jadi penulis Eh dia lupa judul yang dia buat apa Gak tau sama sekali gitu kan Mungkin sekali lewat Tapi ketika dia memang Biasa ditulis dan sebagainya Ya sama kayak orang hafal Quran Ketika dia menulis Dan sebagainya Akhirnya dia hafal Karena kenapa Kebiasaan dia menulis tadi Kalau saya sih Lebih kebetulan manual Manual dulu Baru saya pindahkan ke digital Dibandingkan saya harus Coba digital Itu kalau saya ya Berbeda lagi mungkin dengan penulis yang lain Seperti itu mbak selfie Jadi kemana-mana Kemana-mana mungkin Isi tas Karandi ini Masih banyak kertas Sama pensil pulpen ya kak ya Boleh di cek tas Kalau saya Mbak itu pasti ada Bahkan teman saya mungkin Kayak Haris itu udah tau Setiap hari ada kertas Ada buku dan sebagainya Masih di dalam tas itu ada Berarti bisa lah Nanti kalau ketemu Karandi Kak penyimpan kertas dong Sudah pasti ada Berapa rim habis tuh Sebulan tuh Nah jadi Mungkin ini sama halnya juga Ketika kita menulis Itu kayak motor kita kan Bekerja ya kak Jadi otomatis itu ide Kayak bisa lebih gampang Keluarnya ya kak Dibandingkan kalau Secara digital ya Jadi gini ya Orang itu kan Kalau kita belajar psikologi Ada namanya Teori belajar sosial Itu teori Albed Bandura ya Jadi kalau orang itu kan Bisa juga dari Dia melihat orang lain Kayak saya Saya dulu gak pernah Ada mau nulis Tapi ketika lihat Oh Profesor Gimana caranya bisa jadi profesor Kamu saja nulis Randi Biar kamu bisa Seperti saya Akhirnya Kita melihat Apa sih Oh dalam psikologi Teori belajar sosial Saya melihat cara dia Mengamati Akhirnya saya tiru Makanya kan Kalau kita bicara lagi Dalam komunikasi Ada teori difusi inovasi Artinya apa Selain kita belajar sosial Kita belajar lagi Kita inovasi Apa sih yang kita Bisa lakukan gitu kan Nah Seorang penulis juga Haruslah rajin berimajinasi Karena kenapa Imajinasi itulah yang akan Memberikan kita Suatu gambaran Apa sih yang Mau kita tulis Makanya kalau kita Saya yang mengambil quote aja Kalau kata Albert Einstein itu Logic will take you From A to B But imagination Will take you everywhere Jadi kalau hanya sekitar Pikiran belaka Atau logika belaka Belaka Hanya bisa Bawa kamu dari A sampai ke B Tetapi ketika kamu memiliki Imajinasi Maka itu bisa Bawa kamu kemana-mana Seperti itu Mbak Selfie Oke Dicatut tuh Banyak banget Aku sampai Saking banyaknya Yang disampaikan sama Sama Kak Dika yang kayaknya Emang bener-bener bisa Menginspirasi Sampai bingung Nyatetnya Kak Dika ini Melalui Youtube kembali Ada kencana Kak Dika Buku pertama Oh Kak Dika Ada Kak Randy Ada Kak Randy Ada Kak Dika Ya Kak Dika katanya Buku pertama Yang sudah terbit Apa ya Boleh dibagi enggak ya Mau PO Mau PO Gimana Memang Saat ini kan Masih diproses oleh Penerbit asyarat Seperti itu ya Jadi Yang dari Jawa Tengah itu kan Mereka masih proses terbit Nanti kalau memang terbit Nanti kita kasih tau lah Artinya itu Masih berbentuk motivasi Maksudnya gini Saya itu Bahas disitu Bagaimana Seorang Orang yang sekolah Orang yang Kuliah itu Wajib sukses Itu sih Itu kisih-kisihnya Jadi kalau Saya mau kasih tau Nantilah Nanti orang cari tau sendiri Tapi yang pasti Itu nanti ada Penelit asyarat Jawa Tengah Yang intinya Bahas disitu Orang sekolah Orang kuliah Wajib sukses Seperti itu Kira-kira Oke Ditungu aja deh pokoknya Ini kembali Melalui via Youtube Jadi aku nih Abisin aja deh Kak Soalnya Borongan Via Youtube Channel Rery Palembang Untuk pertanyaannya Kak Dika Lebih suka fiksi Atau jenis yang lain nih Baik Jadi kalau saya ya Memang saya itu Pernah diajak temen saya Ada Kinchan Yago Yang dari Jakarta itu Ren Ayo Ren Semangat Nulis novel Atau tulis Apa sih yang bisa Imajinasi Karena memang Sampai saat ini Saya senangnya Masih di Non fiksi ya Nulis di jurnal Nulis di koran Dan sebagainya Tapi gak Untuk kemungkinan Saya tuh pengen Mengangkat Kisah pribadi Yang dipadu Dengan imajinasi Dan sebagainya Ke novel nanti Tapi Nantilah ya Yang pastinya Ketika orang tuh Sudah mengenal menulis Maka itu asik deh Kalau bagi saya Jadi jangan Jangan ragu Kalau generasi muda saat ini Untuk menulis Karena Dengan menulislah Kalian akan dikenang Gak hanya kisah kalian aja Yang dikenang ya Seperti itu Ini masih Masih sama nih Dari Anggrini Katanya Kadi Kak lebih suka Nulis tentang apa Kehidupan pribadi Atau seperti apa Biografi Mungkin ada rencana Juga membuat biografi Kak Suka nulis tentang apa nih Kak Bexel Sementara memang Suka nulis tentang Yang berbawa motivasi Maupun berbawa tentang Tentang Kuliah saya Komunikasi Seperti itu Tapi Lebih kepada Motivasi sih Kalau saya Yang tulis di buku Yang untuk Asyara itu Kemotivasi Seperti itu Karena memang Anak muda zaman sekarang Juga harus disuntik Motivasinya Karena Jangan sampai mereka itu Salah jalan Apalagi kan zaman sekarang Pergauluan sudah sangat Bebas dan sebagainya Ketika tidak ada Suntikan motivasi Maka Adik-adik kita itu Bisa saja Salah langkah Masih mau ke depannya Tapi ketika kita ada Arahan Insya Allah mereka Akan terarah Seperti itu sih Mbak Selfie Oke Lanjut lagi Dari Aisyah Nah Ini kayak gitu Kalian namanya Aisyah Setiap karya kita Kan diapresiasi Kadang diejek Kadang dibully Nah gimana nih Menghadapi reaksi Orang-orang yang Suka julid Sama tulisan kita Aduh Ini gimana nih Kak Baik Ini suka julid Ya Mbak ya Baik Kalau masalah julid Kalau kita julid Memang Semakin tinggi pohon Semakin Raslah angin bertiup Apapun itu Kayak Mbak Selfie Misalnya Mbak Selfie Jadi penyaruh terkenal nih Pasti ada juga yang senang gitu Misalnya Tapi gak apa Yang penting Enggak Maksudnya Itu contohnya Dalam setiap pekerjaan Pasti ada sih Mbak Apapun itu Mau penulis Mau ada dokter Mau ada pengacaran Apapun itu Yang penting tugas kita Adalah terus berkarya Memberikan manfaat Orang mau bilang A, B, C Ya terserah Kalau saya sih Kacamata kuda aja Saya tanya Orang mau Jukir balik Ya terserah Mau gimana Orang dia mau Sakit ya terserah Yang penting kita Menghasilkan karya Menghasilkan manfaat Ketika kita bisa Memberikan manfaat Insyaallah Itulah Karena kan orang yang Menyesal di esok Kepada hari kiamat itu Orang yang punya ilmu Tetapi dia tidak Mau menyebarkannya Itu bisa dilihat sih Di hadis-hadis Dan sebagainya Jadi ketika kita punya ilmu Sayang dong Atau ketika kita punya tulisan Sayang dong Kalau gak disebarkan Tapi ketika orang mau iri Silahkan Itu hak prioritis Masing-masing Yang penting kita terus Maju Itu aja Oke Malah mungkin bisa Dijudikan inspirasi ya Kak Ketika kita dijulitin Bisa jadi inspirasi Kita bikin sebuah Tulisan atau sebuah Buku yang bercerita Tentang kisah si julid Nah misalnya Jadi inspirasi ya Oke Lanjut lagi Siapa sih penulis Indonesia Yang menjadi Idola kakak Siapa nih Penulis Indonesia ya Yang jadi Idola saya Pasti Banyak sih Kayak yang Misalnya Pernah saya Kayak sih jarang Kalau novel itu saya Enggak terlalu ya Kalau yang masalah novel Tapi Kalau misalnya kayak Penulisan-penulisan yang ilmiah Seperti yang tulis oleh Prop Edi Hierargy Seperti itu Atau seperti prop Reply Harun dan sebagainya Saya lebih suka Ketulisan seperti itu Meskipun Ya mohon maaf ya Mungkin beda ya Kalau anak muda zaman sekarang Kan pasti lebih kepada novel Dan sebagainya Tapi ya itu sih Kalau yang saya Yang suka untuk saat ini Oke Kalau anak-anak muda Kalau di jamannya Aku dulu sih Kebanyakan tuh kayak Teen lead gitu ya Terus ada lagi Chicken soup Chicken soup Nah Kebanyakan bacanya kayak gitu ya Inspirasi yang jadi dari situ Gatau deh Kalau yang sekarang mungkin Rata-rata Udah bukan kepada Bentuk buku dalam Konvensional sih ya kak Ini dalam bentuk digital kali ya Kalau sekarang ya Itu Itu juga menjadi Satu Pergeseran ya kak Kayaknya Kebiasaan ya Anak-anak muda sekarang Oke Ini dari Oke Ini lanjut lagi Katanya Pernah ada Nggak Duh Ini saking banyaknya pertanyaan ya Pernah ada Nggak Pengalaman kakak Tulisan kakak Di copy paste Sama Penulis lainnya Baik Untuk saat ini Saya memang belum Belum Belihat ya Untuk yang Memang Di Diplak atau enggak Tapi Kalau bagi saya Terserah Orang mau Diplak dan sebagainya Selagi itu Bermanfaat untuk dia Ya mau go Yang penting Saya enggak dosa Dia yang dosa Yang enggak apa-apa Yang penting kita tuh Nebarin manfaat aja deh Nanti kan orang Bakal tahu sendiri Oh itu karanya Pak Randi deh Ngapain orang Diplak Nanti lama-lama Bakal tahu sendiri Bangka yang kita simpan itu Ya lama-lama Bakal Kebawaan sendiri Seperti itu sih Kalau Mbak Santi Kalau bagi saya Oke Ada yang minta rekomendasi Nih Kak Randi Nih Dari Hari Katanya Rekomendasi Minta rekomendasi ya Untuk tulisan Untuk Website baik Kalau saya ya Kalau saya lebih Senang di Google Schooler Seperti itu ya Kalau selama ini Saya cari ya Atau di portal Garuda Seperti itu Websitenya Karena Disitu banyak juga Tulisan-tulisan Yang Bermanfaat Atau bisa juga Kayak Kincaniago Atau Nurindasavitri.com Seperti itu Mereka juga Nus Yang kata-kata Motivasi Dan lain sebagainya Jadi Buat adik-adik Tergantung Maunya yang mana dulu Apa sih Yang ditujuan Mau fashion kamu Seperti apa Yang kamu tuju Ketika memang itu Yang berbau Ilminya Dan memotivasi Silahkan sih Ke portal Garuda Seperti Tapi kalau ketika Memang dia yang Berbau pengen Ke fiksi Dan sebagainya Ada deh Kayak Nurindasavitri Yang wordpressnya itu ada Atau di wetpad juga Ada si Nurindasavitri Atau Kita juga bisa cari Di wetpad itu Di Kincaniago Juga bisa menjadi Landasan dasar penulis Bagi kalian Untuk semangat menulis Seperti itu sih Mbak Selfie Oke Kak Randi Ini ternyata Aku gak nyimak Waktunya udah hampir Pukul 11 Padahal Ini masih banyak Pertanyaan juga Via Youtube channel RRI Di Palembang Tapi Nah itu dia Gini Kak Jadi kalau misalnya Teman-teman Masih pengen tahu Lebih banyak tentang Profesi menjadi Seorang penulis Mungkin bisa Kepoin akun Instagram Kak Randi Dimana Di Muhammad Randi Cahamandia Oke Muhammad Randi Cahamandia Oke Itu dia ya Jadi kalian bisa Kepoin lagi deh Nantinya Soalnya ini Waktunya kurang cukup juga Tapi kapan-kapan Mungkin kita bisa Hadirkan kembali Kak Randi Untuk Menjawab pertanyaan Kalian lagi ya Seputar menjadi Seorang penulis Karena ternyata Emang Masih banyak ya Generasi muda Saat ini Yang suka Sama yang namanya Menulis ya Pokoknya yang namanya Literasi Itu mereka masih pada doyan Salute deh Buat kalian yang masih pada Suka sama literasi Saat ini Dan terima kasih Dan terima kasih banyak Buat Kak Randi Ya sukses ya Untuk bukunya Yang bakalan terbit Ditunggu Launchingnya Atau mungkin PO-nya Baik Mbak Selvi Saya juga ucapkan terima kasih Kepada Mbak Selvi Mbak Resti Yang sudah berikan kesempatan Baik maupun Bu Puspa Bu Resinta Bu Andi Dan juga pihak RR Palembang Yang telah berikan kesempatan saya Untuk menjadi Bicara pada Pagi hari ini Dan semoga RR selalu sukses Selalu sukses Sekali dudara Tetap mengudara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu dia tadi Ada Radika Ya seorang dosen Yang juga penulis Sudah memberikan inspirasi Untuk kita semuanya Dalam program Siaran belajar Di RR kelas inspirasi Sesi hari ini Pastinya besok Bakal kembali ya Menemani Anda Di program belajar RR kelas inspirasi Sesi di hari Selasa Dengan inspirator lainnya Dan tetap stay tune Terus di RRI Radio Tenggap Bicanda COVID-19 Setelah ini Kita akan bergabung Bersama dengan Programa 3 Ya seperti biasanya Hingga nanti Pukul 16 waktu Indonesia Barat Dan akhirnya Dari jalan radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang Saya Selvian ya Jangan lupa Jaga kesehatan Dengan berolahraga Jaga kebersihan Tetap di rumah Jangan lupa pakai masker Jaga jarak dengan orang Di sekitar kita Dan mari kita putus Mata rantai penyebaran virus Corona Dan ikuti anjuran pemerintah Selvian pamit Sampai jumpa Dan selamat siang Radio Republik Indonesia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Hadapilah Dengan tulus dan ikhlas Ini pasti berlalu Terima kasih telah menonton